Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cacing tak henti-hentinya keluar dari dalam tanah di pasar gede Solo, Jawa Tengah Kemunculan cacing dinilai aneh karena jumlahnya sangat banyak Pakar lingkungan hidup dari Universitas 11 Maret Solo, Prabang Setiono mengatakan Munculnya cacing dari dalam tanah dengan jumlah banyak itu diduga karena fenomena alam Cacing itu habitannya di agregat-agregat tanah sehingga bisa jadi yang pertama disitu Kelembabannya telah terjadi perubahan drastis Biasanya tanah itu berubah dari penghujan ke kemarau Di dalam biasanya panas, kelembabannya jelas berkurang Biasanya cacing mesti keluar mencari perlindungan Prabang menjelaskan, kemunculan cacing dari dalam tanah ini tidak hanya terjadi di Solo Tapi juga terjadi di beberapa daerah Menurutnya tahun lalu fenomena keluar cacing dari dalam tanah tak semerata tahun ini Saya juga kaget Kayaknya tahun ini ada sedikit anomali Mungkin ada dinamika suhu tanah di dalam Ini sedikit masuk logika Gunung-gunung yang dulunya dianggap tidur Ada istilahnya Geotektonika Begitu Sebelumnya diberitakan Cacing dalam jumlah banyak keluar dari dalam tanah di Pasar Gedi, Solo Seorang pedagang bakso Pasar Gedi, Marsono mengatakan cacing keluar dari tanah sekitar pukul 5.30 WIB Jika dikumpulkan jumlah cacing bisa mencapai 1 ember Sangking banyaknya cacing yang keluar dari dalam tanah tersebut Sampai ke jalur perjalanan kaki dan jalan raya Hingga siang hari cacing itu masih terus keluar dari dalam tanah Meskipun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya Terima kasih telah menonton!